Sungguh-sungguh Allah sangat ridho. Ketika seorang hamba itu makan. Makan. Makan ketika sesuap nasi dia muji Allah. Ketika minum seteguk nasi dia muji Allah. Itu kalau orang diridho ini Allah itu wali betul. Itu untuk jadi wali itu gampang. Kamu makan ridho. Kamu ninjak buminya Allah ridho seneng. Kamu hidup keseharian aman seneng. Nah ini supaya sampai kita semua lah. Kita semua ngaji. Betapa panduan Rasulullah untuk menggapir ridho itu banyak yang keseharian sekali. Sangking kesehariannya banyak dalam hadis dan itu sohaya. Nabi menyebut hal-hal yang keseharian. Khattama tas alufi fi muratika. Kamu punya uang kemudian istri kamu bisa makan itu ibadah. Bahkan sebagian ibadah itu dicontohkan Nabi yang akhirnya diprotes sohabat. Yaitu. Wafi buti ahadikum sodakoh. Kamu menggauli istri kamu itu ya sodakoh. Sampai sohabat bilang yang benar ya Rasulullah. Masa urusan biologis, urusan syawwat, kemudian dia dapat pahala. Nabi menjawab. Bagaimana kalau dia meletakkan ke yang tidak benar itu kan dosa. Nah. Hal-hal seperti ini yang saya ingin teman-teman semua lah semua. Saya juga gak ingin ngaji demi Anda juga gak ingin. Itu dosa sekali ngaji kok. Pesanan kelompok tertentu itu gak boleh. Istam itu untuk semua. Jadi ya cuma karena di depan saya jendengan ya seakan-akan jendengan korbannya. Itu ada ilmunya dalam usul feke. Jadi orang itu harus ngaji usul feke. Nama yang disebut. Mungkin Mas Sufan masih ingat zaman ngaji usul feke. Nama yang disebut itu gak jaminan sebagai prioritas perintah. Jadi misalnya gini. Kebetulan yang di depan Nabi itu Abu Dhar. Nabi ya bilang. Ya Abadharin ini ukhibbuka misalnya. Atau ya Mu'ad ini mu'khibbuka. Atau ya Abba Hurera ini ukhibbuka. Banyaklah riwayat yang Nabi nyebut. Ya Abadharin, ya Mu'ad, ya Abba Hurera. Kemudian misalnya Nabi meruskan khitab. Ini ukhibbuka. Saya mencintai kamu. Fakul dubur sholatin. Atau sebagian riwayat disebut. Fala tada'an naduburakuli sholatin. Allahumma'aini aladzikrika wa syukrika wa khusni ibadatik. Saya mencintai kamu. Siapa saja. Mu'ad bisa, Budwar bisa sahabat. Saya mencintai kamu. Mohon kalau habis sholat. Kamu jangan lupa. Wiritan Allahumma'aini aladzikrika wa syukrika wa khusni ibadatik. Ya Allah tolong kami permudah. Supaya mudah ingat engkau. Anda tidak bisa mentang-mentang. Ngomong nama saya Parmen. Nama saya Purnomo. Itu yang diperintahkan Mu'ad. Jadi yang disebut satu. Tapi khitab itu untuk siapa? Saja. Saya teruskan. Jadi saya mohon semua kita melakukan kebaikan itu. Kalau dalam Kaedah Fuki disebut. Banyak kebaikan yang kebenarannya itu 100%. Tidak punya efek samping ke pihak lain, ke kelompok lain, ke komunitas lain. Itu tadi misalnya Anda makan. Dan itu murah sekali. Hanya butuh satu piring. Setiap punyaan kamu muji Allah. Setiap minum kamu muji Allah. Itu redaksinya Rasulullah SAW disebut. Allah sangat rindu. Ketika seorang hamba makan. Kemudian dia memuji Allah. Atau minum kemudian dia memuji Allah. Logikanya gampang. Negara seperti ini yang kamu harapkan bentuknya kayak apa. Mertua, ipar, komunitas, tetangga. Itu nyata terjadi itu kan belum pasti. Sementara yang mesti terjadi adalah kamu butuh makan. Kalau tidak mati. Butuh minum. Kalau tidak mati. Butuh bumi yang nyaman ditempati. Kalau tidak kita juga mati. Sebab itu Allah kalau menyebut nikmatnya itu hal-hal yang kesaharian. Allah itu siapa? Allah itu yang menciptakan kamu bisa makan. Tidak berlebihan. Allah itu yang menciptakan kondisi sosial itu ideal. Zaman Nabi itu ya ada orang munafek. Orang-orang pilihan Allah itu juga diuji orang sekelilingnya yang macam-macam. Semua diuji sesuai konteks zaman dan waktu. Nah, tapi ada ibadah-ibadah yang selalu disarankan Nabi. Sampai Nabi itu pernah ditanya. Ayu Islam, ya khairun, ya Rasulullah. Islam terbaik itu gimana? Jawabannya Nabi itu unik. It amut to'am. Islam terbaik itu ya makan-makan. Santai-santai. Ketika Allah menyebut beberapa kebaikan. Falak taha malakobah. Wa ma adrokanowah malakobah. Terus hanya apa? Fakuh rakobah. Terus hanya apa? Aw it amun fi yaumin di masubaya. Itu acara makan-makan itu juga Islam. Kenapa? Ya bayangkan kalau tidak ada makanan kita mati kan? Kondisi sosial dan ideal itu Anda masih tidak apa-apa. Tapi kalau Anda tidak makan, Anda tidak minum. Kamu punya istri cerewet masih bisa hidup. Punya mertua cerewet masih bisa hidup. Tapi kalau tidak makan bisa mati. Berarti penting mana istri sama makan? Penting mana? Makan. Semoga istri Anda dengar. Nanti kamu disuruh makan tapi pulang. Itu kalau dibasakan makan masih memahami. Penting mana nasi satu piring dengan istri. Tidak ada nasi mati. Tidak ada istri belum mati. Penting mana? Tidak berani jawab kan? Ternyata Anda ada garang kan di depan istri. Jadi Saya mohonlah. Mungkin Mas Sufyan Sawri tadi yang bisa bantu lah. Teman-teman itu ngaji yang kejaharian saja. Karena kita nyari rida Allah itu berdasar firman Allah. Dan firman Allah itu menyebut kejaharian itu riang, gampang. Itu tadi misalnya. Termasuk ayat-ayat Allah itu kamu tidur. Maka dulu itu ada guyonan. Ada tokoh mu'tazilah. Kelompok dalam Islam yang berpikir manusia itu bisa menentukan ikhtiarnya sendiri. Karena saya bisa duduk, ingin duduk, duduk, ingin berdiri, berdiri. Karena kelompok ini tidak terima. Kalau semua kehendak Allah nanti bagaimana kalau semua kehendak Allah kok ada khisab, ada sanksi. Lucunya itu dia akhirnya, ini cerita ya, mencintai seorang perempuan, cantik sekali. Dan itu dia menjadi ahli sunnah itu oleh hal-hal yang sepilih. Karena istrinya cantik, ya namanya suami istri itu hubungan intim. Terus kita tanya, Mas, masih ingin lagi? Masih. Silahkan diulang lagi. Wah, ya tidak bisa. Katanya manusia bisa menentukan yang diinginkan. Itu tobat itu. Itu tidak bisa ditobatkan Mas Sufana Sauri. Orang cantik yang mudah menobatkan orang itu orang cantik. Segampang itu. Akhirnya kita tahu. Makanya kalau dalam kitab hikam itu disebut, Orang yang punya akal karena sadar ini wilayah Allah. Semua milik Tuhan. Itu dia tiap hari berpikir, besok Allah akan melakukan apa terhadap dunia ini. Kamu merencanakan sesuatu mau pelesir ternyata gempa. Mau wisata ke Rusia ternyata perang. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi anda-anda semua kita ini sering punya jadwal permanen. Makanya kalau diudang siapa saja, Bisa netak diri. Yang jelas, ini acara penting. Ya masih acara penting, Kalau jadi pengeran, kamu mau jadi Tuhan. Itu kadang ya kiai. Penting acara ini, harus memastikan bisa. Kamu itu yang mengajarkan tauhid, sesuatu itu biadillah. Kalau bilang-bilang apa, pasti. Kalau terus, tak tobatkan. Kalau begitu, harus bilang insya Allah. Wah itu hati saya, fisik saya, roh saya, sudah bilang insya Allah. Tidak usah kamu latih atasnya. Nah, hal-hal tauhid keseharian itu gampang sebetulnya. Wal-ghofil yakuluma da'af'al. Tapi orang yang lupa Allah, dia setiap hari bilang, Besok apa, kita bisa melakukan apa. Seakan-akan dia itu aktor, dia penting, dia subyek, Dia subyek permanen, dia. Padahal kita ini hanya objek. Objek kehedak Allah s.w.t. Karena kita yakin, Sesuatu yang terjadi di alam raya ini, Kita tidak bisa apa-apa. Makanya saya sering ngaji, sering bilang saya. Ketika Anda mensifati Allah, Dia yang menghidupkan. Sudah itu tanamkan. Jika ketika kita mati, santai saja. Kenapa santai? Allah punya cara menghidupkan kita. Jangan zaman kita hidup juga tidak tahu caranya melola jantung, Melola paru-paru. Kamu juga tidak tahu melola oksigen yang tidak beracun, Tidak mengandung polusi. Tahu-tahu hidup. Tidak ingin tua, ya tahu-tahu tua. Tidak ingin mati, tahu-tahu mati. Selama ini kita hidup juga tidak tahu apa-apa. Hanya gaya tok, punya jadwal, punya planning. Kalau kamu bisa menentukan pilihan Anda, Pasti Anda istrinya cantik, Empat, neriman semua, Kona'ah semua. Nyatanya tidak, kan? Sudah satu, jelek, cerewet. Nyatanya tidak bisa apa-apa. Dan kamu bawa mati lagi. Itu kan istri Anda juga gitu. Punya keinginan, punya suami, Yang ganteng, yang jabat, yang riman, Yang tidak poligami. Ya tidak kesampaian juga. Kalau kita menghitung tingkat kegagalan kita itu gagal terus. Ya kan? Nah, terus ingat Allah. Orang yang punya akal selalu berpikir, Allah itu menghendaki apa terhadap saya. Lalu sama-sama orang. Ngelihat orang yang serius. Itu kata Anda itu pemikir berat, serius. Senang punya tokoh yang merengut. Karena kamu anggap serius. Tapi sebagian orang yang anggap orang yang serius itu orang merengut. Orang masam. Orang muka kok ditekuk. Jadi sama, itu hati. Karena kita enggak tahu cara berpikir kita tentang orang lain. Tentang sekeliling kita. Misalnya kita orang baik yang jenis ngurumat fakir miskin. Ada orang bangun mejid mewah itu janggal. Apa artinya mejid mewah kalau banyak orang kelaparan? Tapi kalau yang jenis pendidikan, Apa artinya mejid mewah kalau tidak bisa ngaji? Nanti yang jenis infrastruktur, Apa artinya ini kalau semuanya punya sudut pandai yang berbeda-beda? Dan Islam mengapresiasi semua kebaikan. Tapi katakan semua kebaikan itu adalah kehendak Allah SWT. Karena apapun baik Anda itu pakai fasilitas yang diberikan oleh Allah SWT. Sehingga ini yang disebut, Ya kembali tadi ke tema-tema bahwa keserian Anda ini sudah Islami. Saat Anda tidak bisa melakukan apa saja. Saya sering ada janazah, Biasanya kalau tetangga meninggal saya sering disuruh ngelepas. Saya bilang orang ini baik. Karena sering lampun di rumah, Sering nganggur di rumah. Ditanya sama anaknya, Kenapa Gus nganggur baik? Ya kalau dia nganggur, Artinya juga tidak berbuat sesuatu yang maksiat kan? Ya kan? Orang nganggur di rumah, Ya tidak bunuh orang, Tidak maling, Tidak korupsi, Ya namanya nganggur di rumah. Nah cuma istri cara pandang nganggur, Tidak menghasilkan uang gitu. Tapi juga tidak menghasilkan kriminal kan? Jadi sepertinya Islam itu cara, Makanya kalau sambandang ngaji usul feke itu ada kitab usul feke. Namanya lubul usul. Itu terkenal sekali di pesantren itu. Itu kalau mengapresiasi keserian itu luar biasa. Ithma min mubahin ilawaya tahak kuku bihi tarku haramimah. Karena keserian yang mubah, Saat Anda lakukan itu ada kehebatan yang luar biasa, Yaitu meninggalkan haram. Makanya dulu banyak orang-orang alim ketemu temannya itu Guyon sampai semalaman. Itu punya yang semangat Islam. Itu kiai kok tidak tahajud, Kiai kok tidak witir. Orang yang sedang mapan uangnya banyak, Malam itu tidak layaban itu sudah luar biasa. Melawan nafsu supaya tidak maksiat itu sudah luar biasa. Supaya lupa guyon sama temannya semalaman. Sampai subuh. Gejelok-gejelokan, Ngenang zaman miskin, Zaman kuliah, Tidak jelas zaman apa. Melihatnya jangan tarkut tahajud. Seperti ini meninggalkan tahajud, Tapi meninggalkannya ini talkul muhar romat. Jadi kayak apa hebatnya. Sehingga Imam Muzali punya riwayat yang agak unik. Hatta takuna ibadatu asiri hadil ummah iku annaum. Sehingga suatu saat ibadat terbaik umat ini itu tidur. Itu kan riwayat kontroversi. Ketika memang Muzali lihatnya, Kenapa iya? Kenapa kamu mulai keluar dari rumah itu sudah banyak maksiat. Melihat perempuan yang tidak makhrom, Melihat fenomena. Tapi kalau kamu tidur itu tidak melihat apa-apa. Tapi juga kamu jangan menganggap tidur itu ibadat betul. Saatnya melakukan perdoain, Malah masih tidur. Tapi itu sudut pandang yang menjadikan kita Islam itu gampang. Jadi saat Anda tidak bisa aktivitas apa-apa. Misalnya ada beberapa orang yang lumpuh. Lumpuh itu memang tidak bisa Jumatan, Tidak bisa ibadah. Tapi dia juga tidak bisa maksi. Maksiat. Tidur itu memang Anda saat itu tidak bisa tahajud, Tidak bisa witir. Tapi saat itu Anda tidak zina, Tidak maling, Tidak gosipkan orang, Tidak guliorang, Tidak menanamkan kebencian, Tidak hasut. Sehingga tidur menurut Allah Ta'ala, Karena ditidur itu selain ada unsur istirahat, Jaga kesetamina, Juga ada unsur meninggalkan beberapa keburukan. Nah saya mohon, Ibadah yang keseharian ini kita jaga. Supaya kamu, Kita semua lah, Kita semua, Baca ayat itu faseh. Faseh itu tertanam di hati. Allah itu siapa? Dan Allah kalau cerita di Qur'an itu, Kamu tahu, Saya ini siapa? Kata Allah. Saya ini adalah Tuhan yang menurutkan air, Kemudian ada tanaman banyak. Habba wa inaba wa kotba, Ada zaitun, Ada tin, Kalau orang Jawa mungkin ada tela, Ada padi, Ada mangga, Ada pisang. Sudah. Wa inaba wa zaituna wa nakla, Wa hadha iqa hulba, Ada perkembunan yang lebat. Tujuannya apa? Mata Allah kum silahkan kamu pakai, Kamu nikmati. Tapi karena kadang kita ini punya ide-ide besar, Tadi untuk syukur saja, Nunggu punya istri neriman, Rumah baik, Tetangga baik, Komunitas baik, Semuanya baik baru syukur. Lama-lama nanti ada di surga, Syukurnya nunggu surga paling kelas A. Itu sudah ada yang menghuni Rasulullah, Kamu tidak boleh di situ. Masa untuk syukur saja? Repotnya Masya Allah. Jadi mohonlah, Al-Quran yang kalau anda hafal kanjus sama, Itu kan ada ayat-ayat yang kayak tadi. Ya, Falyang yuril insanu ilah to'ami. Coba lihat, Apa yang kamu makan, Dari mana? Dan untuk mempertahankan hidup, Kamu kesiharian. Jadi jangan kira, Ibadah itu harus membentuk komunitas, Yang versi anda, Ibadah itu harus, Yang hal yang mulut-mulut. Kesihariannya anda alami. Ini saya tidak bikin-bikin, Saya mengaji bukan karena berdasar pesanan. Itu ayat yang saya baca kan, Betul ada ayatnya kan, Falyang yuril insanu ilah to'ami. Anna soba benal ma'ah, Soba thumma syakoknal ardo, Syakko fa'ambasna fiya habba wa'ina bau, Wa khutbah wa'zaih tunaw, Wa nakhla wa hada'iko khutbah. Terus hanya apa? Mata al-lagum. Silahkan kamu nikmati. Mata itu silahkan kamu nikmati. Ya kayak, Sampai dikasih hidangan, Ya makan. Ya sudah makan. Habis makan ya minum. Habis itu ngantuk ya tidur. Ya sudah normal-normal saja. Kayak apa idahnya Islam? Tapi Anda mencari Islam yang gimana lagi? Nah itu yang diajarkan guru-guru kita, Diajarkan sanat kita, Sampai wali songwa, Sampai rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa pada akhirnya ada jihad, Ada perang. Itu dulu memang perang. Bukan membunuh. Beda. Dulu kita dijajah Belanda, Ya perang. Dan itu normal karena kita dijajah. Ketika orang lain ingin baik sama kita, Kalau mereka ingin baik, Ya kita baik. Makanya ada istilah musta'man, Mu'ahad. Kalau mereka ingin damai, Berdampingan dengan kemajmukan, Ya itu yang lebih baik. Karena memang Islam menghormati Proses perdamaian. Kalau ingin damai, Kita harus damai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.